Intro Halo teman-teman semuanya Balik lagi bareng gue Aldi Di channel Aldi Kurnia Dan di video kali ini teman-teman Kita akan mereaction top hero lagi Dan untuk hari ini Kita bakal reaction top hero Yan atau Tanjiro ya Gue penasaran aja gitu Kalo cara mainnya orang yang udah top server Tanjiro tuh bakal beda gak sih Sama yang ada di otak gue gitu Karena kan gue juga bisa main Tanjiro Dan gue udah mulai mengerti main Tanjiro gitu kan Sombong amat Makanya gue penasaran pengen liat kalo top server Tanjiro di Vietnam tuh kayak gimana mainnya gitu kan Dan buat teman-teman kalo misalkan ada yang pengen request top hero apa Bisa komennya di bawah nanti Kalo yang belum ada yang gue bikin Nanti bakal gue bikin di next videonya gitu ya Jadi tenang aja guys ya Oke Jadi kita bakal langsung liat aja videonya dari top 1 Tanjiro Linknya ada di deskripsi ya Kalian bisa subscribe juga channelnya atau like juga Dan kita bakal mulai videonya sekarang guys ya Dan disini tadi dia main sama semuanya top server semua ya Dia mereka nih berlima-lima top server semua coy Jadi mereka tuh happy banget Mereka aduh ini gue ngalangin tokonya dia sih Jadi gue appreciate lah dengan spot apa Biar dia juga ada tuh Biar masuk juga tuh shop suan tv nya Biar gak ketutupan ya Oke jadi dia sekarang ambil skill 1 ya Soalnya sekarang Tanjiro tuh atau Yan ini Sekarang tuh dapet buff Jadinya tuh damage nya skill 1 nya tuh untuk di early itu Jadi lumayan sakit dan lumayan cepet juga Jadi Kayak ini Tanjiro sebenernya jadi Jadi hero nya tuh bisa gampang dipake lagi guys Jadi war to try sebenernya sih Oke Kalo ngejar musuh udah selalu pake skill 2 Dan juga pake basic hit nya Biar keluar pasif nya Ini buat yang gak tau Tau aja ya nih Kalo misalkan skill 2 pasif nya tuh bisa nembus temboknya lumayan jauh juga Jadi kalo misalkan lu dikejar sama musuh Terus ada pasif skill 2 Lu bisa Bisa pergi pake skill Bisa pake pasif skill 2 lu gitu Jadi lebih cepet ya Tapi jeleknya si Tanjiro ini tuh dia tuh early nya tuh Biasanya tuh kurang damage Cuman gue gak tau kalo misalkan dia yang pake Early nya tuh damage segede apa enggak gitu kan Dan dia pake leviathan juga Oh langsung pake ulti Gak pelit sama ulti ya Langsung pake ulti dia Gue gak pernah pake ulti buat kayak ginian loh anjir Gue selalu nahan gitu loh Sampai ada musuhnya baru gue pake Dia perhitungannya lebih bagus berarti Kayak tau gitu bisa ngejar musuh gitu Oke Dia pake leviathan Dia pake runenya rune burst ya Gue juga pake rune burst Kalo main Tanjiro Kayak kurang lebih arkananya sama deh Sama yang punya gue deh Oke abisalnya disteel Oh shit Abisalnya disteel manis Kemarin tuh Gue ngomongnya Tanjiro mulu Yan 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 Kemarin tuh waktu itu Kalo gue main yan tuh kayak Farming jungle nya tuh kelamaan gitu Cuman sekarang setelah di buff skill 1 nya Jadi lebih cepet gitu menurut gue Dan worth it Sumpah lo main yan Hero nya juga sustain Tapi yan ini bagusnya kalo misalkan di turnamen Mungkin pas di base of 5 gitu ya Kalo di base of 1 Base of 2 Base of 3 Kurang worth it Karena masih banyak hero yang lebih worth it gitu loh Tapi hero nya bagus juga Buat ranket mah bagus banget Oke dia selalu pake ulti Oh biar bisa Oh shit Perhitungan pasifnya udah apal bener deh Ih rekol-rekol cenah Edda Didive kemanis Anjay Masuknya bagus banget timnya juga ya Ganti-gantiin gitu Keren bro Nice Oke sampe disini Belom terlalu keliatan yang signifikannya banget ya Cuman kita liat nanti Di middle game Karena emang yan ini tuh di mid sampe di Red game nya parah guys Enak banget Karena skill nya kayak no cooldown Anjir kalo misalkan udah masuk red game Nah nih tuh liat tuh farming nya tuh Jungle nya tuh Gak secepet jungle lain sebenernya Tapi masih oke lah Tadi kan dibantuin jungle nya sama ormar kan Berarti caranya Cara ngatasin farming lama pake yan Dibantuin sama support Untuk di early nya Jeleknya cuman di farming jungle nya doang aja sih Overall nya bagus Oke dia ngulti kayaknya nih Bentar lagi nih Oke dia masuk lah Oh mundur Gak berani dia Support nya sekarat Support nya sekarat soalnya Si ormar nya sekarat Kita tunggu sampe montage-montage ya guys Harusnya ada montage-montage Video kayak gini sih Hero nya soalnya hero montage juga Yan tuh hero montage guys Kayak darah lu sekarat Kalo lu punya pasif Lu bisa nambah darah lagi Oke dia ngulti Kita liat Dia nahan skill Biar bisa ngeluarin pasifnya Oke Duh alaeser lagi ya Alaeser sih Haram banget ya diket nih Diket kan bener kan tuh Oke DKS sama ormarnya Ini rangkat Vietnam guys Susah guys Rangkat Vietnam tuh mainnya guys Dia mau orang Vietnam Tapi sih kalo dia sih Apa itemnya nih Hah Oh COD Buat siapa Emily kah Oke dia pake ulti langsung Kejar sih ini Udah pasti kejar Siapa ya COD buat siapa Emily harusnya dia Emily Keperny lah Keperny juga bisa lah Elanor juga bisa juga sih Oh iya berarti bisa lah Itemnya situasional banget dia guys Jadi kalo kalian nonton video ini Itemnya jangan disamain ya Ini situasional dia harusnya guys Kalo misalnya kalian ada di situasi Yang sama kayak gini Baru mungkin boleh sih Oh ini posisinya kalah nih Sengit nih Dibalikin nih Seru nih Seru nih Malah justru nih Bukan yang bantai-bantai Kalo bantai-bantai Gak seru soalnya Kalo orlinya bantai-bantai Gak seru Tapi dia 404 nih Lumayan nih Oke langsung multi dia anjir Oke Dapet lagi ormarnya Ormarnya jago anjir Nge-killet coy KSnya Jangan diambil buff birunya ya guys ya Yan ini butuh buff biru Jadi jangan diambil buffnya coy Jangan kalian pikir dia Gak pake mana Pake itu dia Oke nice banget Alisternya Ngikutnya gak jelas Uh dia pake berit ya Sakit banget beritnya Ngocor loh Kita nunggu sampe Liat game aja guys Ini kombonya Si Yan ini Kalo kombonya ya Kalo kombonya Sebenernya Tergantung Kalo dia mau ngedamage Dia pake Pasifnya skill 1 Tapi kalo mau ngejar Atau attack speed Dia pake pasifnya skill 2 Ini kayak gini nih Pasti dia pake skill 2 sih Harusnya sih Oke dapet 1 kill ya Elandornya jago juga tuh Kalo gue lebih nyamannya Kalo liat game ya Pake pasif skill 2 nya Lebih enak gitu Soalnya skill Pasif skill 1 nya tuh Bisa di cancel Kalo lu pake pasif skill 1 Pas ngangkat pedangnya Terus ada yang ngestun Berhenti anjir Kayak skill 1 malok Jadi kurang enak gitu loh Kayak peninnya coy Level 11 coy Kepeninya jago anjir Menang Pak pangkat dan ini Anjir Anjir Srepepepepepe Jangan lupa ya Ultimate nya si Tanjiro bisa dipake 2 kali Jadi pas dia berubah Terus kalian bisa pake lagi Buat ngedash Terus kalo misalkan Pasifnya Keluar terus Nanti ultimate nya bisa dipake Beberapa kali 2 kali 3 kali bisa, asalkan dikeluarin terus pasifnya gitu, karena nanti ultimatenya tuh bakal jadi lebih lama kalau pasifnya keluar terus gitu btw ini dia pake Leviathan ya udah pasti ya, jangan Soul Reaver, karena hero nya ini emang butuh sustain ya dari pertama kali gue tau hero ini keluar, gue tau kalau hero ini butuh sustain gitu, dia bukan tipe damage yang ngeburst, bukan kayak Kriknak gitu tapi dia lebih kayak warrior yang kayak Emily Tachi gitu-gitu loh, yang sustain-sustain gitu makanya dia harus pake Leviathan cuman gesit juga hero nya gitu loh liat tuh mainnya kayak gitu tuh, mainnya tuh fasengnya kayak gitu tuh, main fasengnya tuh gitu kayak keluar masuk-keluar masuk mulu hero nya serem banget lincah banget hero nya anjir tapi kalau orang yang gak terlalu paham atau baru main yang 1x2x3x pasti berantakan banget pasifnya sih, karena gue juga awal-awal berantakan banget pasifnya karena belum tau gitu, kapan harus pake pasif skill 2 kapan harus pake pasif skill 1, belum tau kalau sekarang nih harusnya udah ngerti gitu uh, serem banget anjir Alester itu loh coy serem banget pake hero-hero kayak gini lawan Alester tuh, sedih coy kok kayaknya dia harus pake ultimate dia tuh harus pake ultimate buat ngejar musuh gitu gue gak kepikiran sumpah guys gue biasa pake ultimate ya pas udah mau berantem doang gitu pas udah depan mata kalau buat ngejar kayak gak kayak sayang banget gitu becet ultimate nih kalau dia berani aja cuek anjir anjir nickname nya kayak landor nya ngebug anjir gitu panjang banget pasti dia pake yang warna-warna gitu dah oke, kepeninnya kepeninnya serem banget anjir positioningnya ngeri banget kepeninnya susah banget ditangkep tuh liat lifestealnya tuh lifesteal dari pasifnya tuh kenceng banget enak jadinya hero-nya nih dia pake arcananya shadow blade ya itu ya, leviathan, gunslinger terus pake enchanted store ini gue tau sih arcananya nanti eh, rune ya sih ntar rune-nya gue kasih liat aja lah dia mati kah ini anjay, dapet 1 oke, langsung kelar juga langsung 818 ya agak susah ya dia dikerjain sama kepeninnya landor ya hero-nya, hero-nya dikerjain udah lincah padahal hero-nya ya tapi mesti susah juga oke, nice banget gila ormar-marit ter serem banget ya kalau dalam war ya tuh, karena pasifnya nyala jadinya ultimatenya bisa dipakenya lebih lama lagi guys aneh gue seneng nih kalau nonton video yang bukan bantai-bantai banget gitu loh maksudnya yang musuhnya tuh masih sengit bisa kayak gini-gini jago juga tuh, liat tuh anjir tuh, liat tuh cakep loh air handornya masih dapet 1 masih dapet flashnya loh baru nih asli guys seri loh, bukan fake ini mah dapet langsung ke belakang dia diket sih harusnya lo kan diket kan tuh langsung kejar diketnya udah abis mati lo ulti lagi crot diks sama wisepnya capek-capek ngejar kayak gitu diks wisep idi bete banget udah diiket ya kan dia bikinnya frostcap ya emang sustain frostcap berarti kalau longinus frostcapnya kalian samain aja gak apa-apa guys kayak item wajibnya si Yan itu longinus leviathan kalau frostcapnya sih bisa lo ganti omni juga sih kalau lo pede sama demek sih tapi kalau gue saranin mendingan frostcap juga sama kayak dia kayak frostcap emang lebih paling bener sih lebih sustain kalau buat ngejar musuh juga enak musuh bakal kena slow kalau pakai omni lo ngejar musuh susah banget sih kecuali temen lo setunan semua gitu isinya ini dia udah setunan semua aja tetep pakai frostcap loh dia gak pelit sama ulti sih yang gue liat ya gak pelit gitu loh ngeluarin ultimatenya anjir keliatan banget bedanya langsung gitu loh sama gue anjir pusing gue liat kameranya anjir dia dapet merahnya gara-gara ini gara-gara leviathan dapet merah dia dang hoy an kakati oke kita liat sini tuh di gocek-gocek coy elandornya jago anjir ini gue pernah gak udah pernah belum sih bikin top global elandor guys udah ya beng waktu itu ya tapi matchnya kurang seru kita cari video elandor yang seru banget mau gak guys kalau mau ketik satu guys video elandor yang seru banget gameplaynya yang sengit-sengit yang gocek-gocek atau gak montage elandor aja sekalian dia pake COD berarti kalau B1 sama Emily kuat oke dia ngeliat kepen nih gila ini ini 5-5 nya top server tapi gamenya sengit dia tuh lagi collab top server ceritanya ah ini dia nih momentum kah guys gak berani ala ya setersi anjir bahaya oke keculik elandornya oh anjir nge-trap nge-trapnya victornya nge-trap sih tuh liat guys inilah yang harus dilakukan ketika lo lagi kalah guys sebagai jungler apalagi terutama tuh kayak gini di creep dulu creepnya dipotong dulu satu satu wave waduh takut kalah kan manis takut kalah kan manis oh mati dia tapi coy tapi gapapa masih ada masih ada BOE masih hidup dapet buff biru juga amba dapet biru dong gak dapet merah deh diganti apa itu dia anjing itemnya panas dingin co diganti apa itu tadi beli apa lagi auto auto belinya kocak anjing omni arm dia beli BOE lagi BOEnya kan masih reset mau dijual uangnya udah kurang salah pencet dia guys tadi guys gua rasa sih dia salah pencet salah beli sih itu baru dibikin tuh ya kan setting pre-order anjir kombonya cakep banget timnya flash or mariter bahaya banget oke dapet DS tuh pasif skill 1 nya juga dapet left steel ya by the way ya jadi pasif skill 1 pasif dari skill 1 pasif dari skill 2 tetap dapet darah jadi kalian tenang aja guys frost kp dijual wah anjing itemnya sih full defense ini buat ngejar musuh frost kp dijual guys jadi gapapa ya kalo momen kayak gini dijual frost kp karena gua pikir frost kp kayak item apa anti dijual gitu loh ternyata boleh aja dijual coy gapapa dah ga ada efek frost kp yang penting gua sustain gitu kali ya dia bikin dead sequel sama bikin rock shield anjing tebal banget dong nah ini game ini sih rata dia disini dia disini rata nih gak mungkin end sih masa end sih oh end gua kira gua kira itu tadi montage awalnya soalnya montage nya tadi ada montage ya guys disini guys nih gua kira ini itu ini montage nya nih anjay oh ini montage yang tadi ya gua kira montage beda hehehe oh ini yang tadi yang terakhirnya anjay ini kalo misalkan dia gak mati makin makin keren lagi ya tapi gak masalah juga karena dia tetep hidup dan bisa ngebunuh gitu oke guys jadi segitu aja guys untuk gameplay dari yan nya dia dan kita bisa liat gameplay nya yan dia sama gua bedanya adalah dia gak pelit sama ultimate dia bodo amat pake ultimate kalo gua tuh pelit banget gitu dia pake ultimate tuh karena dia mikirnya bisa buat ngejar musuh gitu bukan buat ngebantai kalo gua mikirnya buat ngebantai bukan buat ngejar jadinya beda mindset gitu dan frostcap bisa dijual juga untuk item yang lebih penting gitu itu beda banget sih gua gak pernah mikir dan tadi dia pake pasif skill 1 kalo misalkan lagi buy 1 kalo misalkan lagi rame-rame dia pake pasif skill 2 kuncinya itu untuk runenya si yan yang dia pake ini bakal gua tulis di deskripsi kalian bisa cocokin aja namanya ya bakal gua tulis runenya arkananya juga bakal gua kasih arkananya gua juga bakal gua tulis biar lebih teliti juga gitu ngeceknya di deskripsi tinggal samain aja gitu kan oke gak masalah berarti lah ya jadi thank you temen-temen udah nonton jangan lupa like, komen, juga subscribe dan nanti mungkin kalo misalkan kalian mau request hero lain top hero lain kalian bisa komen di bawah nanti hero yang belum pernah gua bikin nanti bakal gua bikin di next videonya gitu jadi thank you temen-temen yang udah nonton sampe bertemu di video selanjutnya gua dikwari Shining Out jangan lupa nanti malem kita bakal live streaming guys oke so thank you for watching dan see you in the next video bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati